Persatuan Wanita Aneka Tambang atau PWAT Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia Kamis 29 November 2018 mengunjungi Yayasan Daru Zamzam di Cimenteng, Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam rangkaian bakti sosial dan santunan bagi anak yatim dan duava. Kita ikuti liputan inspiratif yang berikut ini. Kamis 29 November 2018, Yayasan Daru Zamzam yang berlokasi di Desa Cimenteng, Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menerima kunjungan Dharma Wanita PT Aneka Tambang TBK atau Persatuan Wanita Aneka Tambang Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia UBPP Mengawali pertemuan tersebut, Kak Mal, Begitu Sapan, Akrab Pendiri dan Pembina Daru Zamzam memberikan pencerahan melalui ceramah singkat dihadapan ibu-ibu pengurus Persatuan Wanita Aneka Tambang. Sementara itu usai menyimak ceramah, selanjutnya perwakilan PWAT menyerahkan santunan bagi anak yatim dan duava berupa uang tunai dan bingkisan yang berisi pakaian layak pakai dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Dan rekan-rekan dari Persatuan Wanita Aneka Tambang dari Dharma Wanitanya PT Aneka Tambang TBK UBPP Lokam Mulia Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Lokam Mulia berkunjung ke Daru Zamzam dalam rangka kegiatan dari program kerja organisasi kami PWAT yaitu Pakti Sosial. Dalam hal ini kami menyumbangkan berupa dana, pakaian bekas dan sembangko semoga bermanfaat bagi pembangunan disini besar yang dirintis oleh Kak Mal itu sungguh luar biasa. Karena tidak hanya berpikir tentang pendidikan anak-anak di pesantren tetapi juga berpikir jauh ke depan yaitu tentang kejahatan masyarakat salah satunya dengan kehidupan jalan, akses menuju kemari, kemudian juga bisnis yang akan dirintis ini insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pendiri dan Pembina Yayasan Daru Zamzam, Kak Mal menyampaikan apresiasi serta rasa syukurnya atas kepedulian yang diinisiasi oleh Persatuan Wanita Aneka Tambang. Kak Mal berharap melalui doa anak yatim akan menjadikan salah satu ikhtiar untuk kemajuan dan keberkahan PT Antam dalam menjalankan bisnisnya di kemudian hari. Pembina Yayasan Daru Zamzam, kedatangan tamu istimewa dari sahabat-sahabat Ibu Dharma Wanita PT Antam yang memproduksi emas dan subhanallah dengan izin Allah sekarang sudah sampai 24 ton dan target tahun ini 30 ton. Saya doakan bukan hanya 30 ton tapi bisa 50 ton insya Allah dan terutama Ibu Elsa, Ibu Nani dan teman-teman yang sudah hadir ke sini yang mewakili Ibu Dharma Wanita dari Antam. Saya ucapkan terima kasih sekalipun mereka menyampaikan permohonan maafnya karena Ibu Ketua tidak bisa hadir tapi dengan kehadiran mereka sudah mewakili dari PT Antam untuk berseraturahim ke tempat kami. Dan kepada sahabat yang lain mungkin dari perusahaan-perusahaan yang ingin berdonasi buat pembangunan pondok pesantin Daru Zamzam, kami persilahkan dan insya Allah ada 125 yatim yang kita bina di tempat ini walaupun target kita setelah pesantren nanti jadi insya Allah 300 yatim dan du'afa akan masuk pesantren ini dengan gratis baik makannya, pakaiannya maupun tempat tinggalnya dan kita harapkan mereka dalam 3 tahun sudah hafiz. Rombongan PWAT ini sebelum melanjutkan perjalanan pulang berkesempatan berkeliling kebun dan area tanah milik Yayasan melihat berbagai peluang dan potensi yang ada di lingkungan Daru Zamzam. Sulaiman Sulaiman untuk kabar Cianjur Terima kasih sudah menonton.